Kalau dia diskret, biasanya ditulisnya pakai sigma. Jadi ada beberapa kemarin yang menuliskan modelnya itu sebagai sigma. Itu artinya jumlah. Sama dengan integral sebenarnya, luas juga. Dia mengatakan luas. Cuma kalau deterministik, luasnya itu jumlah atau sigma dari potongan. Dari setiap milai, karena diskret. Sementara kalau dia continue, integral dari 0 sampai milai tertentu. Nah. Baik. Dengan asumsi dia di continue, maka tadi jumlah yang dipilikinya adalah integral dari kelebihan. Kelebihannya adalah i minus x. Atau 0. Nah, inilah fungsinya. Jadi Gx, dx itu adalah bentuk distribusinya. PDF-nya. Kalau PDF itu probability density function. Kalau PDF, kumulatif distribusi function. Biasanya huruf besar saja. Kali lagi, YQ sama dengan yang ini adalah jumlah ongkos kelebihan. Yang CS dikalikan integral x minus g itu adalah jumlah ongkos kekurangan. Terjemahkan. Ini supaya enggak 0, saya tulis dari 0 sampai X. Ini kan dari 0 sampai tahinga. 0 sampai tahinga. Sekarang dari, kalau kelebihan dari 0 sampai X, kalau kekurangan dari X sampai G. Kemudian turunkan, kita tahu bahwa diferensial dari Gx itu adalah Gx3. Maka, saya bisa menghitung bahwa turunan pertama dari FxG itu sama dengan turunan pertama ditambah untuk pada nilai A2 dan A1 tertentu. Nanti dari sini kita bisa menghitung. Nah, karena di sini saya atau tugas Anda tidak mengembangkan, tidak bikin sendiri, maka rumusan ini enggak usah dibikin oleh Anda. Cuma bisa dimengerti saja. Bisa enggak bacanya? Yang saya ingin adalah, karena Anda sudah belajar inventory, sudah tahu sistemnya apa saja, sudah tahu bagaimana cara memodelkannya, maka begitu melihat penelitian orang yang disajikan dalam jurnal, jurnal itu majalah ya, kemudian Anda langsung bisa lihat, oh ini tes, fungsi tujuannya mau memenimasi ANU, variabel keputusannya ANU. Nah, si fungsi itu diperoleh dari ANU. Kalau di sini, dari total hongkos kelebihan ditambah total hongkos kekurangan. Terus, stokastiknya berdistribusi ANU. Sehingga proses menurunkannya begini. Anda enggak harus belajar bagaimana ini. Ini biarkan nanti orang yang bikin. Enggak usah pusing dengan, bu ini dari mana? Kenapa jadi ada adu waki? Enggak usah dipikirin. Yang harus Anda bisa, yang harus Anda mampu adalah melihat persoalan. Jadi, kalau kemarin dia berulang-ulang belum ketemu, berarti belum paham dengan metodologi atau dengan konsep dasar inventory. Sehingga enggak kelihatan, enggak bisa melihat. Harusnya, harapan saya, dengan pemahaman tentang inventory yang saya berikan, saya bisa tahu, bisa membaca. Tapi, tetap ada yang masuk. Masukkan ini, bu, lihat ini. Makanya saya harus periksa untuk melihat. Begitu dibaca, ternyata ini cuma pendekatan juga. Gitu, ya. Kebanyakan itu pendekatan yang diberikan. Walaupun ada banyak rumus, tapi tetap pendekatan. Apa cirinya? Itu ada rumus e-waki. Begitu ada rumus e-waki atau SPP, berarti dia bukan memodelkan sendiri. Dia nih, tunggu. Coba perhatikan sekali lagi sekarang yang saya bilang salah. Ada enggak proses pemodalan seperti ini? Enggak ada. Padahal kita sedang mau mencoba belajar bagaimana memodelkan. Kalau mau memodelkan, saya harus tahu ini. Jadi, bagaimana, apa fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dibentuk dari komponen apa. Terus, apa variable keputusannya. Terus, bagaimana formulasinya. Nah, formulasinya ikutin aja. Enggak usah dibikin, enggak usah dipahamin. Ternyata rumusnya begitu. Nanti, kalau sudah, dia baru tahu materinya apa. Ini menjadi tugas Anda berikutnya. Jadi, buka lagi tugas yang sudah saya bilang valid, itu artinya sudah bisa ada ininya. Tinggal Anda belajar. Kumpulkan nanti sebelum ujian, untuk saya bisa membuatkan soalnya. Ini soalnya dari, saya ambil dari penelitian Anda. Untuk UTS nanti. Yang jelas, dari materi yang Anda berikan kepada saya, Anda harus bisa menjawab. Asumsi apa yang dipakai. Kemudian, apa fungsi tujuannya. Minimasi atau maksimasi. Lihat, ada yang minimasi ongkos. Ada yang maksimasi keuntungan. Ada yang maksimasi, kalau bukan masalah inventory menjadi lain. Kemarin siapa yang mengutulkan. Itu maksimasinya jumlah produksi yang enggak ada dong. Makanya menjadi tidak relevan. Kemudian, apa variabel keputusannya. Terus, tuliskan hasil akhir fungsinya. Saya hanya minta menuliskan saja nanti. Enggak usah menurun-nurunkan seperti ini. Jadi, ketemunya, nah, yang itu YQ. Sampai ketemu YQ, komponen ongkosnya apa? Ini komponen ongkosnya dua. Ongkos kelebihan yang ini, dan ongkos kekurangan yang ini. Ini ada dua. Yang ini, saya mau tulis merah. Oh, sudah. Ada dua. Jadi, saya hanya minta Anda bisa memahami bagaimana orang membuat. Enggak usah dipelajari proses penurunannya seperti yang ini. Enggak usah. Kemudian, persoalan yang berikutnya. Bagaimana mencari solusi? Perhatikan. Lihat setiap kasus menjadi berbeda. Ini tadi fungsinya masih umum. GX saja. Maka, kalau GX itu berdisi eksponensial, maka berarti GX itu ditulis, ini fungsi eksponensial nih. Satu minus E pangkat minus langga X. Itu eksponensial itu. Jadi, turunan GX yang ditulis dengan menurut kecil, karena X-nya berdisi eksponensial, maka ditulis ini X-nya itu adalah fungsi dari sini. Turunan dari satu minus E pangkat minus langga X. Turunannya berapa? Mungkin, apa namanya, Bapak-Ibu sudah lupa ya, waktu belajar matematik dulu. Integral dari E pangkat minus langga X itu apa? Itu lupa, itu pasti ya. Turunan dari fungsi yang biasa saja agak sulit, apalagi yang dari fungsi eksponensial. Turunan dari eksponensial adalah langga E pangkat minus langga X. Ini fungsinya. Maka GQ itu menjadi satu minus, oh ini kurang minus. Satu minus lambda. Gak bisa diedit. Satu minus, eh pangkat minus langga Q. Dan GQ sama dengan CS per C0S. Gak usah juga ini dicari dari mana ini. Karena bukan tujuan itu. Saya cuma melihat. Cuma mau melihat bagaimana proses mengambil keputusan. Kalau di sini, proses pengambilan keputusan dibuat dengan turunan yang seperti biasa. Saya hanya, harapan saya hanya sederhana. Anda bisa membaca sebuah karya penelitian untuk probability. Tidak harus membuat. Kalau saya, dulu S3 saya di sini, jadi saya agak kental dengan kayak ginian. Sangat terbiasa dengan seperti ini. Bagaimana membentuk fungsi, dan kemudian bagaimana membentuk fungsinya. Itu sama sekali tidak mudah. Jadi, kalau dilihat lagi, kebanyakan itu tesisnya disertasi levelnya. Kalau yang di S1, umumnya orang menggunakan pendekatan saja. Makanya kalau ngambil dengan keyword yang bahasa Indonesia, itu adalah hasil penelitian S1, isinya menjadi sederhana. Pendekatan doang. Umumnya mereka menggunakan pendekatan. Itu yang saya mau sampaikan. Baik. Itu saja mungkin, sementara saya stop dulu untuk memberikan diskusi. Sekarang, coba lihat punya bapak. Lihat sendiri. Yang diusulkan kepada saya. Coba baca. Tidak usah dicari rumusnya dari mana. Dibaca saja. Itu kan sistem P atau sistem K. Baru jawab gitu saja. Bisa enggak? Ya. Pak Gamar, buka itunya. Saya bisa juga sih buka di sini ya. Bu. Bu. Berarti solusi itu bukan solusi dalam bentuk kata-kata ya, Bu. Bukan. Solusinya adalah key optimal. Karena modeling itu nanti tujuannya adalah mencari key optimal. Perhatikan kalau yang tadi, itu namanya newsboy. Masalah newsboy. Itu solusinya diambil dengan turunan pertama. Ada yang tidak bisa dibuat dengan turunan pertama. Waktu saya S3, saya membangun model, begitu kompleksnya model, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan turunan pertama. Enggak ada turunan pertamanya. Jadi enggak keluar rumus. Diselesaikannya dengan ada yang namanya analisa numerik. Analisa numerik. Jadi kita dihitung satu-satu sampai bertemu fungsi, ketemu fungsinya, nanti kemudian, nah itu titiknya. Diperkecil lagi, diperkecil lagi, di dalam matematik, aduh namanya saya lupa namanya. Aduh, lupa itu metodanya ya. Yang men-spiral sampai mencari titik yang paling kecil. Tapi analisa numerik. Bukan turunan pertama. Jadi memang tidak mudah untuk mencari ini. Makanya, jangan cari di yang bahasa Indonesia apa, enggak ketemu. Cuma itu aja ya. Yang enggak ketemu, jadi kita enggak bisa belajar bagaimana proses modelan. Saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk membuat model. Cuma membaca doang. Enggak tidak bisa membaca. Coba lihat sekarang, siapa yang udah ketemu. dia asumsinya apa? Lihat dari masing-masing. Terus, fungsi tujuannya apa? Sebenarnya gampang fungsi tujuan. Cari aja yang ada F-nya. F sebagai fungsi dari apa. Nah, itu udah kelihatan tuh. Coba lihat masing-masing. Lihat aja iseng. Bukan iseng ya. Memang dilihat. Cari yang mana yang ada yang namanya fungsi tujuan. Udah ketemu. Bu Sarah udah ketemu fungsi tujuannya? Udah ketemu. Untuk meminimalkan total biaya persediaanmu. Iya. Nah, jadi fungsinya adalah total biaya persediaan. Variabel keputusannya apa? Di sini pakai Ki. Berarti itu sistem apa? Probabilistik. Bukan. Pakai. Sistem itu hanya ada dua. Sistem Ki dan Sistem P. Tadi apa variabel keputusannya? Ki. Berarti. Dia sedang bicara Sistem Ki. Gitu kan? Pesan nggak dari fungsi yang ibu punya? Total ongkos persediaan itu komponennya apa? Dibangun oleh komponen apa? Apa tadi? Saya cari dulu ya. Sistem ibu Sarah ya. Ibu Sarah. Ibu Sarah. Oh, ini dia. Coba lihat, ibu. Nah, ibu Sarah. Rancangan ini persediaan karpet menggunakan model Ki probabilistik. Tuh. Dari depannya sudah model Ki. Begitu kita ngomong model Ki, langsung klik di kepala kita. Berarti variable keputusannya adalah Ki. Begitu bilang variable keputusan Ki, maka saya akan membangun fungsi sebagai fungsi dari Ki. Langsung kliknya begitu. Terus setelah itu fungsi tujuan dicari. Fungsi tujuan. Tadi pertanyaan saya, apa komponen dari fungsi tujuan? Apa saja komponennya? Bu Sarah, saya melihat ini ya. Coba lihat. Variabel keputusannya. Menghitung jumlah ukuran. Ternyata punya Bu Sarah juga enggak ada, Bu. Enggak, Ibu Puntan. Ini jurnalnya yang saya lihat, yang pertama kali dikirim, yang sama dengan yang bisa. Bukan yang itu. Oh, iya, iya. Yang bukan yang itu. Tersesan. Kalau yang barusan itu pendekatan juga, kan? Iya, tapi enggak ada ininya. Kenapa pengetahuan? Karena di situ ada ada rumus EOQ. Begitu dipakai rumus EOQ dipakai, ya, sudah itu pasti pendekatan, sudah. Nah, itu yang bolak-balik berulang itu di situ. Agak lama ya. Agak lama saya mencari, tapi intinya mungkin itu aja ya. Jadi belajar. Untuk masing-masing. nanti lima pertanyaan tadi, seperti yang di-share tadi, apa asumsinya, apa fungsi tujuannya, apa bagaimana formulasi total ongkos, apa variable keputusannya, dan apa komponen dari pembentuk total ongkos, atau bagaimana dia menyelesaikan contohnya. Dilihat aja, dibaca saja. Jadi kebayang, oh, dia selesaikannya pakai apa. Membaca gitu, perlu kemampuan. Tidak mudah membaca juga. Jadi ternyata membaca aja, apa lagi bikinnya gitu. Makanya biasanya, itu ada pada level disertasi gitu ya. Ada level S2. Kalau S1, ya ada juga sih. Cuma berat aja kebayang gitu ya. Yang paling berat itu apa? Memodelkan. Bagaimana modelkannya? Kalau harus mikir, saya mau ngapain, oh, saya mau minimasi atau maksimasi. Bagi pilihannya banyak. Terus apa, ceritakan dalam bentuk cerita, pemustang dalam bentuk matematik. Kita sih hanya ikut baca. Ternyata baca aja juga tidak mudah. Perlu modal. Nah, kemampuan itu yang akan saya uji. Nanti, bisa jadi di ujian nanti, saya akan memberi fungsi, akan memberi sebuah cerita. Sebuah abstrak. Bapak-Ibu akan harus bisa membaca. Itu termasuk disemple atau disemple, fungsi tujuannya apa, variabel keputusannya apa. Terus kemudian, modelnya seperti apa. Tapi itu saya cerita saja. Satu lagi dari sini. Baik. Munggu depan, kita ujian. Apa soal yang diuji? Yang pertama, konsep dasar dari inventory. Jelas itu. Teori dulu. Inventory itu apa, tujuannya untuk apa, bentuknya apa, adanya di mana. Pasti ada. Terus ongkosnya apa. Terus yang kedua adalah tentang sistem inventory. Bapak-Ibu harus tahu sistem Q itu apa, sistem P itu apa, PRS itu apa, CRS itu apa. Pasti. bentuk pertanyaannya, bentuk pertanyaannya saya. Terus yang ketiga, yang wajib diketahui adalah bagaimana model deterministik itu dipakai. Kira-kira itu soal yang kemarin. Di soal yang kemarin, di situ dijelaskan. Ada banyak yang dibuat, akan menjadi beda-beda. Ada yang ditanyanya EOQ, ada yang ditanya FIQ, asumsinya dibedakan nantinya. Jadi, yang 10 soal yang kemarin, yang ditumpulkan ke saya, belum sempat saya periksa, itu akan menjadi soal utama. Jadi, yang pertama konsep dasar, kedua sistemnya, ketiga model deterministik. Kenapa saya ujikan? Karena model itu begitu sederhananya, sampai probability pun menggunakan model itu. Coba lihat yang barusan yang saya bacakan, punya Bu Sarah tadi, itu menggunakan rumus akar dua kali, angkos-pesan per angkos simpan, tapi ditambahkan sesuatu, tapi tetap aja intinya pendekatan. Jadi, si deterministik itu dikembangkan untuk asumsi deterministik, tapi pada akhirnya bisa dipakai untuk probabilistik sebagai pendekatan. Di mana, min-nya nanti akan menjadi R, atau min-nya nanti akan menjadi nanti akan menjadi nanti. Nah, terus kemudian persoalan berikutnya, kalau probability didekati dengan deterministik, maka yang harus diketahui lagi adalah copy-stock dampaknya. Begitu. Nah, terus satu lagi adalah tadi, tadi konsep dasar, sistem, deterministik asli, ini pasti ada. Baru yang terakhir adalah soal tugas. Jadi, akan ada lima soal. Nah, supaya tidak terjadi pencontekan, begitu ya, maka setiap orang akan mendapatkan soalnya sendiri-sendiri. Jadi, soalnya nanti akan saya kirim untuk setiap orang. ini kan cuma sebelasnya gampang bukan soal sebelas. Baik. Lainnya apa ya? Sudah jam 12. Lainnya apa? Alhamdulillah. Oh iya. ABC ada nggak ya? ABC ada nggak ya? Ada kali ya? Soalnya kalau kita bicara inventory yang independen, pasti ada ABC. Jadi, ABC juga harus tahu. tapi mungkin soalnya disederhanakan. Jadi, mungkin isinya cuma hanya menghitung sedikit lah. Dari 10 pilihan, dari 8 misalnya, dari 8, 10 pilih. Sebagian udah dihitungkan. Karena waktunya kita terbatas. Saya mau tunjukkan, saya mau sharekan soal yang soal ini kenapa saya bingung juga nih. Modul 6 saya modul 6 saya juga nggak ada. lagi agama gimana ya? Hilang semua. Ibu, bisa nggak Bu di soalnya 10 itu nanti dimasihin Bu yang mana yang benar salahnya Bu? Iya, nanti dalam satu minggu ya. Dalam satu minggu. Sebelum ujian sudah saya berikan, tadi saya udah janji. Saya Bu juga mau menjelaskan itu. tapi mau buka yang modul 7 ini itu saya berantakan, nggak tahu, baru tahu juga ini. Dikumpulinnya di mana Bu? Ya, ada di itu. Ada di UBL di sini. Tapi di UBL nggak ada. Jadi mungkin nggak tahu kemana orang barusan tadi pagi saya ajit nggak masalah itu. Jadi saya nggak periksa lagi. Tapi di cari udah nggak ada. coba kita lihat ini ya. Kumpulan material menurut explorer lokasi nomor 7 kita lihat ini aja deh. Nomor 10. Ini panduan untuk nah, panduan untuk ini ya. Untuk soalnya ini. Saya mau lihat ini aja. Saya mau jelaskan yang ini. diketahui demand. Kemudian sifatnya deterministic concern. Langsung klik. Pasti modelnya deterministic. Ongkos simpan, ongkos pesan diketahui, sudah nggak ada concern apa-apa. Ditanya berapa ukuran logi. Ketika tanya ukuran logi tergantung lagi. Apakah kecepatannya sekaligus atau barang bertahap. Terus ditanya. Kalau sekaligus dijawab dengan EOP. Kalau bertahap dijawab dengan EPQ. Rumus yang dimasukkannya. Berapa litan? Ini hanya berdampak kepada ROP. Kalau litannya 0, ROP-nya 0. Kalau litannya L berarti ada ROP. Sebesar demand dikalikan dengan litan. Tapi jangan lupa satuan. ini berdampak kepada penentuan ROP tadi. Lihat nomor satu. Untuk melatih ini. Ini latihannya. Diketahui ini demand. Ongkos dan sebagainya. Jika barang datang sekaligus berapa key. Rumus apa yang dipakai di sini? Rumus yang dipakai adalah rumus EOP. Ini EOP jawabnya. Apa artinya jawaban tersebut? artinya sekali pesan akan jawab sebesar ini. Sebesar EOP. Berapa interval pemesanannya? Lihat dimannya 2X00. Kalau key-nya kebetulan 500 berarti interval pemesanannya adalah berapa tadi? 500 per 2X00. Berapa kali jumlah pemesanannya? kalau saya punya diman 2X00 dan EOP-nya 500 berarti saya pesan 2X00 per 500. terjemahkan dalam satuan tahun. Angkanya enggak bulet supaya saya saya ambil contoh dimannya 20.000 barang datang sekaligus ke rumus EOP untuk ongkos pesan 15.00 dan ongkos simpan 25X00 masukkan akar dari 20.000 dikalikan 15.000 dibagi 25.000 misalnya ketemunya 4.000 apa artinya jawaban 4.000 kali pesan ukurannya 4.000 nah berapa interval pemesanannya 4.000 itu kita bagi ke 20.000 berarti 1 per 5 satuannya apa nih nah lihat satuannya di sini 1 per 5 nya 1 per 5 apa 4.000 per 0 0 0 per 20.000 dengan 1 per 5 1 per 5 apa bukan 1 per 5 tahun karena satuannya ini adalah bulan 1 per 5 bulan 1 bulan 20 hari maka 1 per 5 bulan artinya setiap 6 hari kita pesan gitu ya berapa kali jumlah pemesanannya bayangkan dimannya 20.000 sekali pesan 4.000 jadi berapa kali pesan dalam 1 tahun apa 1 bulan lihat satuannya karena dimannya 20.000 per bulan berarti 5 kali itu dalam 1 bulan gitu ya jangan dibilang per tahun karena dimannya 20.000 itu per bulan ya dan kiknya 4.000 jadi kalau kalau butuhnya 20.000 kiknya 4.000 berarti 5 kali dong bu ibu bisa saya presentasiin punya yang saya enggak bu boleh biar nanti kebayang juga boleh nggak bisa ya sudah ditutup ya bu yang mau presentasi boleh silahkan yang mau lihat ini bu kiknya bener enggak bu ini bu ya sampai buka belum kebuka belum belum eh sudah setuk ya screen saya oh enggak bisa bu kenapa enggak bisa ya tadi bisa ini bisa bu enggak enggak bisa bu enggak bisa ya enggak bisa ya enggak bisa ya enggak bisa ya yang tadi itu panas oh coba yang yang lain yang mau yang mau jalan kalian kalian ya siapa kalian itu Pak Luki Bu Pak Luki Pak Luki Pak Luki Mangga Pak Luki ini ini siapa nih Luki Bu oh ini punya saya ya mana Pak Luki udah bisa ya Terima kasih. Terima kasih. Ini pakai itu sih. Atau mau pakai, Pak, itu bikin Zoom sendiri deh. Saya sekarang pakai Zoom dari fakultas. Karena di S1 itu udah disiapkan. Di S2 juga disiapkan oleh Pak Yogi ya, pribadi sih. Untuk semuanya gitu. Jadi, saya nggak langganan Zoom lagi. Saya nggak punya account premium. Saya bikin ini, Bu, ya? Undangan baru ya, Bu. Ini ditutup aja ya. Kita leave dulu di sini. Lalu nanti kasih tahu teman-teman link-nya lewat grup. Saya buka di situ, terus kita mulai lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya leave ya. Baik. 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 Baik.